Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info, melakukan presentasi di hadapan Kementerian Kominfo dalam kegiatan evaluasi implementasi program Kota Cerdas atau Smart City Tahap 1. Kegiatan tersebut berlangsung di Temerusanur Hotel Kota Denpasar, Bali, Kamis 27 Juni 2024. Acara ini berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 Juni 2024. Pada hari pertama, acara dibuka secara resmi, dan hari-hari berikutnya diisi dengan laporan dan presentasi dari setiap kota maupun kabupaten yang terpilih dalam evaluasi implementasi program Kota Cerdas, di mana Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk salah satu yang terpilih. Hadir dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, yang mewakili penjabat bupati, di mana beliau didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Muhammad Arlian Syahrial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Haji Rahmawati, Kepala Disperaka PL Haronaldi Pranaputra, Kepala Dinas PUT di Sutejo, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya. Hari ini kita menghadiri evaluasi di kaitan pengambangan Smart City, di situas ifatan. Dan telah hari ini kita hadir di pasar 4 pemerintah di Kabupaten Sopo, di Kabupaten Sopo, di Kabupaten Sopo, di Kabupaten Sopo, teman-teman di daerah yang gak ngikutin secara online. Jadi, kadang-kadang kita diapresiasi oleh semua asesor, Dan ini jadi penyemangat kita untuk bisa mengembangkan Smart City Bursa Selatan. Dan kita adalah untuk semata-mata meningkatkan layanan publik. Kemudian ini adalah untuk kesihatan dan keseratan. Dan ini terus bisa kita kawal nanti Smart City kesepannya. Walaupun nanti bergantung di inat, kita akan terus berkelanjutan untuk Smart City Bursa Selatan. Terima kasih. Tim Liputan HSS TV melaporkan.